Halo, balik lagi sama aku, Baiti Maser, di channel aku, Mombiti. Jangan lupa di-subscribe, di-like, komen, dan share ya ke teman-teman kalian. Follow juga aku di Instagram aku, Baiti Maser. Hayo, pasti kalian yang liatin, ih kok beda, pake kesil mata, gak apa-apa, ya sekali-kali ya. Nah, baik teman-teman, di video kali ini aku mau ngebahas, jadi, kalau kemarin aku ngebahas tentang posisi-posisi yang enak ketika berhubungan badan untuk pria yang gemuk, dan jadi kayaknya aku gak afdol banget ya, kayaknya gak fair banget kalau misalnya aku gak ngasih tau juga gimana caranya yang enak berhubungan badan untuk wanita-wanita yang gemuk. Jadi ini kebalikannya ya. Simak terus videonya, jangan lupa subscribe. Berhubungan badan itu kan menjadi sesuatu hal yang sangat penting gitu ya, dan jadi, kalau seandainya kalian itu wanita-wanita ataupun cewek ataupun istri itu punya berat badan yang berlebih, itu kan kayaknya tuh kayak gak pede mungkin ya dalam hal ranjangnya. Nah, jadi aku mau rekomendasiin posisi-posisi supaya kalian itu pede, supaya kalian itu bisa tetap nyaman, enak, dan dapat klimaksnya. Langsung aja ke posisi yang pertama, Doggy Style. Ya, jadi permainan dalam belakang. Karena, jadi seolah-olah kayak gak ada yang ngehalang gitu loh. Mungkin kalau misalnya dia kayak posisi klasik ya, misionaris gitu, kalian tuh kayak ada yang kehalang mungkin paha, terus kayak lipatan-lipatan perut, terus jadi kayak ibaratnya kayak ada yang kalau misalnya gerak gitu tuh kayak ada yang ngeganjil gitu kan, lemak-lemaknya, dan itu kayak mengurangi kenikmatan. Jadi kayak gak bisa pentok gitu kan. Oke, posisi yang kedua itu adalah posisi tidur nyamping miring gitu. Tapi tuh yang si, ini kan ceweknya di depan ya, terus lakinya tuh kayak di belakang, itu tuh kayak dia lebih ngebungku gitu ke depan ya. Terus juga perempuannya boleh kakinya biasa-biasa aja, flat-flat aja, ataupun kakinya diangkat ke atas ya, ataupun kakinya diangkat ke atas gitu, tujuannya biar titiknya tuh dapet gitu, titik enakannya dia tuh dapet, titik g-spotnya dia tuh dapet ya. Selanjutnya, itu posisi yang biasa aja, yang udah lumrahnya ya, posisi misionalis, misionalis perempuan di bawah, jadi kayak udah nerima-nerima aja gitu. Tinggal diem, santai, gak ngapa-ngapain, karena semua yang gerak, semua yang mengambil peran itu laki-laki. Yang selanjutnya itu adalah posisi berdiri, tapi sambil kayak pegangan di tembok gitu loh. Dan si laki-lakinya itu mainnya bisa dari belakang, tapi bukan, kalau dogi kan dia agak ngebunggu gitu ya, tapi kalau itu tuh dia berdiri. Nah, jadi bisa juga sambil ngangkat paha sebelah gitu loh, jadi dia mainnya agak ke samping gitu. Selanjutnya, itu adalah posisi si cewek itu tiduran, kemudian laki-lakinya itu kayak biasa lah ya, kayak duduk, nah terus tuh kakek perempuannya tuh agak diangkat gitu, kayak dipelit gini loh. Jadi, mainnya tuh, nah gini ya, misalnya, misalnya ini perempuannya, nah ini lakinya, nah gini mainnya. Jadi, kakinya, kakinya satu diangkat ke atas gitu, sambil dipelit, di deketin. Nah, posisi-posisi yang tadi aku sebutin itu bisa mengurangi sedikit ketidakpedean wanita gemuk gitu. Sirenahkan, termusnahkan dengan rasa-rasa yang enak gitu. Posisi-posisi yang aku sebutin tadi itu bisa jadi alternatif wanita gemuk untuk melakukan hubungan ranjang. Jadi, biar pede, biar nggak iri, biar nggak minder gitu, biar nggak malu gitu ya. Oke, teman-teman, itu aja saran dari aku. Semoga bisa diterima dan jangan lupa subscribe. Makasih yang udah selalu nonton. Selamat bertemu di video aku selanjutnya.